Bagaimana cara menjelaskan orang yang tidak mau mengerjakan amalan sunnah Dengan alasan kan itu sunnah bukan kewajiban Dan dengan alasan sunnah itu 70 kali lipat lebih rendah dari amalan fardu Orang begini ini orang jahil Maka kita jelaskan ini kamu dengar ngaji dulu Kalau sunnah itu tidak penting tidak diajarkan oleh nabi Kamu kira nabi kurang kerjaan apa bagaimana Perkara-perkara sunnah itu penting Buktinya ini diajarkan oleh nabi Sunnah itu kalau tidak dikerjakan tidak dosa Tapi bukan berarti tidak rugi Rugi tapi tidak dosa Sekarang saya tanya Kamu saya curumilih Kamu ingin jadi orang miskin apa ingin jadi orang kaya Ya ingin jadi orang kaya Miskin itu apa dosa Kalau kamu miskin apa dimasukkan penjara di Indonesia Enggak kan Kan enggak apa 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 itu jadi miskin itu Maka enggak usah jadi orang kaya Ya enggak ya ingin kaya Nah iya Dalam agamanya begitu itu Walaupun tidak dosa meninggalkan sunnah itu Tapi kamu rugi Kamu jadi orang miskin kamu nanti Para ulama menggambarkan Manusia itu ya Kepalanya jantungnya Yang membuat dia masih bertahan hidup Itu seperti amal fardu Tapi kalau dipotong masih hidup Itu seperti amalan sunnah Dengan tingkatan masing-masing Pokoknya orang itu kakinya dipotong Kan masih hidup kok Jadi kaki itu sunnah aja sebetulnya itu Tapi sunnah yang penting Kalau dipotong tangannya masih hidup enggak? Masih hidup Berarti itu sunnah juga Kalau dicukil matanya masih hidup enggak? Masih Kalau di golong telinganya masih hidup enggak? Masih Tapi kalau kamu ada manusia Mata enggak punya Telinga enggak punya Kaki enggak punya Tangan enggak punya Masih hidup itu harus hidupnya Hidup model apa itu? Sangat mengerikan Begitu juga kalau orang itu Hanya amal fardu saja Amal sunnah Ditinggalkan Itu nanti seperti ini Seperti itu Jadi orang miskin Atau jadi seperti orang yang Cacat Tapi enggak mati-mati Alimam Al-Ghazali Rahimullah Di dalam kitab Ihyak Menjelaskan Itu yang dikatakan Sunnah oleh para al-fiqir Itu perintah Allah juga loh itu Itu perintah Allah juga itu Cuman tingkatannya Tingkatan kedua Fardu itu tingkatan pertama Sunnah tingkatan kedua Tapi itu keduanya Perintah Allah Cuman para fukoha itu Untuk membedakan dua tingkatan itu Dikatakan ini Satu fardu Satu sunnah Jadi kalau kamu itu Tidak mengerjakan sunnah Itu meninggalkan Perintah Allah juga loh Kamu hati-hati Pasti kamu akan rugi Maka Sunnah itu harus dipentingkan Terus yang Penting lagi Kamu perhatikan Bahwa sunnah itu Dalam beberapa hati Dikatakan Sunnah itu adalah Untuk melengkapi Amal-amal fardu kita Maka habis sholat Disunahkan di kiri ini Di kiri itu Itu untuk apa Untuk menyempurnakan Fardu kita Karena fardu kita ini Banyak cacatnya Maka di Kompliti dengan sunnah Supaya Sempurna Walaupun sunnah yang Keliatannya tidak penting Itu sebetulnya Penting juga Bagi orang yang Ingin menyempurnakan Agamanya Sekarang saya tanya Itu Bulu alis itu Itu mamanya dicukur Itu Kira-kira sakit Apa enggak Agamkan Enggak Tapi orang cantiknya Bagaimana Kalau bulu alisnya Dicukur Ilang cantiknya itu Padahal Keliatannya Tidak penting Tapi akan Mengurangi Sangat besar Begitu juga Amal agama ini Yang kelihatan Tidak penting Itu sebetulnya Kamu renungi Penting banget Memangnya Kalau ketemu orang Islam Mengucapkan salam Keliatannya Tidak penting banget Ini sunnah Ini sunnah kecil Katanya Loh Kalau orang Islam Sudah ketemu orang Islam Tidak mengucapkan salam Akhirnya Kasih sayang Antara umat Islam Merosot Merosot Kalau kasih sayang Merosot Nanti Umat ini Tidak bisa disatukan Tidak bisa kerjasama Kerjasama Kebaikan Bangun majid Bantu orang fakir Misalnya Tidak mau Karena tidak ada kasih sayang Tapi kalau ada kasih sayang Maka Banyak kerjasama Kebaikan Yang bisa dibikin Maka sunnah Yang kelihatan Yang kecil pun Sebetulnya besar Karena itulah Para Allah Mengatakan Sekecil-kecilnya sunnah Lebih besar Daripada dunia Seisinya Karena apa Dalam sunnah Nabi itu Ada kecintaan Allah Kecintaan Allah Lebih besar Daripada dunia Seisinya Teh kecintaan Allah Teh kecintaan Allah